Pernah ditemukan kurang lebih 10 meter, nah itu di Kalimantan. Aduh, untung Ewan nggak ketemu yang 11 meter atau 10 meter. Terima kasih telah menonton! 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 bahkan perburuan biarkan dia hidup ayo ewon gak siap eh ternyata sahabat ewon sudah menunggu di sini di hutan Kalimantan ini aduh memang medanya luar biasa eh ewon harus jatuh-jatuhan tapi nggak apa-apa demi adik-adik dan sahabat yang ada di rumah untuk mengenal sahabat-sahabat ewon yang ada di alam ewon ikhlas kita lanjut basah aduh-aduh-aduh-aduh udah tikus ruk aduh apa ya tikus ruk basa-aduknya pokoknya jatuh deh eh ewon yang ke jebur ewon gak siap eh ternyata sahabat ewon sudah menunggu di sini sini tapi harus hati-hati kenapa tuh kalau enggak ewon berada di sini sendiri dia merasa terganggu jangan sampai dia menyerang ewon digigit dibelit bisa menyebabkan meninggal dunia piton reticulatus sanca kembang atau ular sowok hahaha nih memang tepat nih sepertinya dia habis apa namanya minum nih kita lihat dulu wow lihat lihat sisiknya sisiknya benih mengkilap nah ini menandakan dia habis shading atau ganti kulit nah biasanya pantes tadi ewon ketemu kotorannya dia buang kotoran nah setelah itu cari makan jatuh kecebur air enggak sia-sia piton khas Indonesia nah ular piton reticulatus ini atau sanca kembang ini ular terpanjang di dunia pernah ditemukan kurang lebih 10 meter nah itu di Kalimantan aduh untung ewon gak ketemu yang 11 meter atau 10 meter itu bahaya jangankan ewon yang kecil hmm kerbo babi hutan pun bisa ditelan hmm nah sebesar ini nah ini masih anak nah ini sekitar empat atau lima tahun diam-diam dia masuk ke air lihat dia ngambil minum lihat-lihat dia cara dia minum dan mengenali lingkungannya hmm lihat dia akan menjulurkan lidahnya nah itu tanda dia mengendus atau mencium ah dia cara dia minum nah dia akan memasukkan moncong kepalanya ke dalam air lalu menyedot airnya ah 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 eh jalan-jalan nih kita bisa melihat secara langsung aktifitas hmm sahabat ewon ini di siang hari maksud ewon kenapa nah karena dia ini aktifnya malam hari hmm mungkin karena dia beres setting atau ganti kulit nah ini pas momen yang pas lihat dia berendam Hai ah 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 eh eh akhirnya nih ewon bisa berbagi sambil melihat secara langsung Jadi memang setelah dia ganti kulit, nah itu baru dia akan aktifitas Nah, hal yang pertama dia lakukan adalah mencari minum Dan merendamkan kepalanya untuk menstabilkan suhu badannya Nih, ekornya nih, ewan punya rahasia nih Senjata utama atau kekuatan dia, selain kepalanya untuk menggigit Dia mempunyai ekor yang kuat, ekornya ini bisa mengunci Kenapa? Karena dia mempunyai cup atau berbentuk taji Jadi kalau dia membelit, dia mempunyai, apa namanya nih, lihat Nah, ini ada tajinya nih Ini nih yang bahaya nih Pesan nih, buat adik-adik dan sahabat yang ada di rumah Nah, tempat, tempat seperti ini Nah, ini tempat atau tepat untuk habitat ular, terutama ular piton Jadi dia hidup di hutan primer ataupun sekunder Nah, bahkan dekat-dekat warga Kenapa? Karena disitu banyak makanannya, ayam ataupun kambing Oh, tapi tidak perlu takut Nah, kenapa? Karena ular tidak berbahaya Kalau tidak diganggu Jadi kalau dia merasa terusik, baru dia akan menyerang Sekarang kita sudah tahu nih, kalau ketemu kubangan seperti ini Harus hati-hati Jangan sampai kita datang ke sana jadi korban ular Bagaimana cara menghindari ular Terutama kalau kita ketemu di tempat seperti ini Mau tahu? Mau tahu? Cara untuk menghindar agar kita selamat Dari mangsa atau menjadi Mangsanya dia Rahasianya adalah Lari! Terima kasih telah menonton!